Seorang petani berinisial SR yang ditugaskan membeli pupuk bersubsidi ditangkap anggota DIT Res Krimsus Polda Jawa Timur karena terbukti menyelengkinkan pupuk demi kepentingan pribadi. Tersangka melakukan aksinya sejak tahun 1990 hingga sekarang. Untuk melancarkan aksinya, pelaku dengan mengatasnamakan usaha tani mengajukan pembelian pupuk dalam jumlah besar kepada dinas pertanian setempat. Alih-alih didistribusikan, pupuk sebanyak 60 ton itu justru dipergunakan untuk kepentingan pemupukan perkebunan tebu milik tersangka SR sendiri akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman penjara 5 tahun serta rendah paling banyak 2 miliar rupiah. Saudara tersangka SR di daerah Wajak, Malang telah menimbun pupuk bersubsidi jenis JA sebanyak 480 karung, per karungnya itu 50 kg. Kemudian pupuk interorganik bersubsidi pemerintah sebanyak 200 karung, per karungnya 40 kg. Jadi total sekitar 6.000.